Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Alipa dari kelas S1 Keperawatan Lintas Jalur dengan NIM 312-022-053. Di sini saya akan men-share tentang gugi deskriptif frekuensi pariabal 1. Sebelum itu, saya akan share screen selalu beda dulu. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum itu kita masuk ke variabel 7 dulu. Kita masukkan variabel pengetahuan yang akan saya tunjukkan. Lalu kita mengganti desimalnya menjadi 0. Relief-nya karena di sini, dari soalnya, yaitu 1, yaitu baik, 2, cukup, 3, kurang. Maka, values-nya di sini. Kita beri 1, value 1 dengan label baik, value 2 dengan label. Dengan label cukup. Value 3, kita beri label kurang. Lalu kita update-kan. Lalu kita ganti measure-nya menjadi ordinal karena ini masuk ke dalam kategori. Setelah itu, kita masuk ke data view. Lalu kita kembali ke Excel. Soalnya kita copy terlebih dahulu. Soal pengetahuan-nya. Oke, jika sudah tertopi, kita kembali ke SPSS. Oke, kita kembali ke SPSS. Lalu kita meng-copy kan. Karena di sini sudah tertera kurang, cukup, dan baik. Cukup, karena sudah dalam value label-nya, kita sudah checklist, maka akan langsung otomatis seperti ini. Jika belum di-checklist, maka akan tampilannya seperti ini. Angka 321. Tadi kita sudah men-checklist value label, maka sudah akan otomatis seperti ini. Lalu setelah itu, kita masuk ke analyze. Kita masuk ke descriptive statistics, lalu masuk ke frequency. Setelah itu, pengetahuannya kita tindakan ke variable. Lalu kita klik statistics. Kita checklist ke kuartil, ke points, mean, kemudian mode zoom. Ini kita check to show. Setelah itu, kita confuse. Lalu kita OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ada hasil dari statistiknya, pengetahuan, lalu di sini ada frekuensinya. Karena data frekuensi itu, kita mengambil data mayoritas ke CPT ini, tentangnya ada 0% jika tidak seorang pun dari responden, 1-5% hampir tidak ada responden, 6-24% sebagian ketiga responden, 25-39% kurang dari setengah responden, 50% setengah dari responden, 51-74% lebih dari setengah responden, 75-89% sebagian besar responden, 90-99% hampir seluruh responden, 100% seluruh responden. Lalu, di sini, hasil yang kita ketahui dari pengetahuan frekuensinya yang paling banyak, yaitu 48%, berada di kategori kurang. Berarti, masuknya, interpretasinya menurut Ari Kuntok, menurut Ari Kuntok, jadi ini kita masuknya ke interpretasinya, kurang dari setengah responden, tingkat pengetahuannya berada di dalam kategori kurang, yaitu 48%, karena rentangnya hanya 48%. demikian, hasil uji deskriptif frekuensi pengetahuan variable 1 yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ketika menyajikan hasil uji deskriptifnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.